hai 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 oke Sumpah Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memenuhi permintaan dari teman-teman ya eh ada kemarin yang tanya Bang tolong dong di spil unitnya ya kalau hari saya akan mencoba untuk spil unit saya yaitu unit besti dimana unit besti ini adalah unit yang enak sekali ya untuk dipakai untuk ke berburu karena dia compact Hai Oke teman-teman sobat antar semua eh kita akan mulai dari atas dulu ya untuk unit saya ini menggunakan teleskop Victor Taurex dengan pembesaran 416 kali tempat tempat jadi sumnya itu mulai dari 4 sampai 16 kali sum dengan diameter eh lensa depan ini adalah 44 mili sobat antar ya seperti itu terus untuk peredamnya kalau kemarin itu saya menggunakan eh peredam eh peredam HW100 tapi yang lokal ini saya sudah ganti pakai M2 AK ya dengan OD 32 kalau tidak salah kemarinnya ini ya cuma panjang 22 tapi nanti saya coba lagi cari yang panjang 15 cm supaya sedikit pendek ya terus untuk laras sobat antar ini larasnya mantap sekali ya dengan akurasi yang mantap menggunakan laras bawaan dari unit ini sendiri yaitu unit Besti ya ini saya tidak ganti larasnya ya masih pakai laras bawaan eh saya kemarin menggunakan slug 13,6 grand akurasinya sangat mantap mantap sebagi saya ya karena sobat antar bisa lihat sendiri tapi di eh konten saya yang sebelumnya itu saya ada posting ya ada pos itu berburu sama tes akurasi masih menggunakan laras bawaan dengan panjang 60 cm alur 12 cuma serobongnya ini kemarinkan panjang sobat antar dia ya ada sudah langsung dengan serobong sistem di depan itu sudah ada perdam ya jadi tapi untuk perdamnya itu tidak senyap kenapa karena memang hanya serobong aja yang kedepannya biasanya orang bilang itu surrounded barrel tapi saya potong nah cuma sobat antar untuk sistemnya kemarin banyak kendala ya banyak kendala terutama kemarin itu di trigger triggernya sebenarnya sudah sangat lembut ya cuma ada beberapa yang saya perbaiki karena memang sih istilahnya dia tidak bisa digunakan kenapa yang pertama ketika mau ditembakkan itu dia punya lognya itu dia terlepas karena dia menggunakan hanya baut L yang paling kecil bukan kayak seperti pin jadi otomatis dia lepas-lepas ya jadi itu saya sudah ganti Alhamdulillah sudah sangat mantap tidak pernah mengecewakan di area hunting ya kemudian set lepernya juga ya sobat antar set leper ini kemarin itu sering sekali itu keluar ininya ada ini baut ya kemudian ini yang bearing ini enggak berfungsi sama sekali ya jadi ketika dia dibalikkan ke posisi nembak ini aset lepernya dia enggak span ya kalau ini kan dia span dia bunyi jadi enak dia nah tubuhnya kan jadi sangat ah dia kelok kalau kalau ini tidak berfungsi itu sangat tidak bagus ya kalau itu tidak berfungsi sobat antar jadi bisa saja ketika kita nembak nanti takutnya itu set lepernya itu terbuka jadi seperti itu ya sebenarnya unit ini eh bagus bagi saya ya bagus saya cuma sebagian bahannya ini ini masih menggunakan besi biasa bukan sterilis ya bukan sterilis jadi perawatan khusus buat unit ini ketika teman-teman pakai berburu kemudian basah apalagi teman-teman yang berada di tempat air-air bergaram air-air asin ini sangat butuh perawatan khusus ya teman-teman takutnya unitnya di dalam ini karat perlu minyak ya diminyaki terus sobat antar untuk borosnya kemarin pertama ya memang boros sangat boros jadi ketika ditembakkan itu memang power sangat besar power sangat besar cuma borosnya minta ampun ya sobat antar jadi perlu juga eh kita lakukan settingan khusus lagi ya buat unit ini sobat antar supaya speednya dapat akurasinya dapat kemudian tidak terlalu boros ya kalau kemarin itu memang sangat boros boros ya bisa di dikatakan itu mungkin satu kali tembak itu 80 PSI kalau tidak salah ya persiutnya ah ini sudah sangat enak dengan satu kali shoot itu hanya dapat 17-18 persiutnya ya PSI 18 PSI persiutnya sobat antar karena kemarin eh yang saya rubah adalah langkah hammer luar ya ini kemarin saya sudah rubah dari eh eh langkah 20 saya jadikan eh langkah 11 jadi ini langkahnya hanya 11 ya eh kemudian sobat antar untuk pernya kalau pervalof saya masih menggunakan pervalof ya pervalof bawaan yang saya ganti adalah per hammer per hammer itu saya gunakan kremnya warna krem saya gunakan teplonnya juga sudah saya ganti tapi ya memang teplonnya dia bagus ya eh asnya juga dia baja baja keras nggak bisa dipotong dengan gergaji nggak bisa terkikis cuma karena asnya pendek terpaksa saya harus ganti eh falof ya karena saya butuh as falof yang agak eh panjang kemudian eh sobat antar yang saya rubah lagi adalah eh regulator untuk regulator sekarang ini saya gunakan regulator paintball kemarin ini unit ini menggunakan regulator huben dengan huben custom ya custom khusus besti ini ya cuma saya rasa kurang stabil kenapa saya bilang kurang stabil karena hanya beberapa menit ya setelah saya nembak dengan eh output 1750 itu normalnya ya tapi ketika saya cari buruan hanya berapa menit kemudian OP nya itu naik sampai 19 jadi sangat jauh ya beda dengan paintball itu yang paintball pembel seperti ini eh ketika kita tembakan itu paling yang bisa naik tapi bisa terhitung jam ya baru bisa ada perubahan itu pun selisih sedikit saya juga kurang terlalu paham yang sistem Hai regulator huben ini jadi sumbatantar ini regulatornya seganti ini ini saya ganti regulatornya Hai jadi kalau saya sendiri pribadi tapi tapi enggak tahu juga ya ada kemungkinan eh hanya saya punya saja kah yang seperti ini mudah-mudahan teman-teman yang sudah pesan enggak seperti ini ya bisa saja saya saja yang dapat yang seperti ini kalau unit ini memang sangat suka saya untuk pakai hunting jadi memang sangat enak dipakai hunting eh terus sobatantar untuk handle-nya atau apakah saya kurang tahu ini namanya ini ada pegangan ya itu saya modifikasi sendiri ya saya ambil dari pegangan bocah predator ya tapi ini saya banyak cowok-cowok ini saya cowok tepat koplernya kemudian di depan sini juga saya kasih pas ya seperti itu jadi kalau berburu itu pegangnya itu enak ya semuanya jadi seperti itu ah apalagi ya untuk FS nya eh ini FS nya terakhir saya krono tapi itu masih menggunakan regulator ini ya regulator ini karena ini saya mau coba untuk test speed cuma cuaca di timika lagi kurang mendukung karena hujan mulai tadi malam ini masih mentung sekali ya di luar sobatantar untuk unit ini di khususkan sebenarnya untuk orang yang nembaknya sebelah kanan ya sebelah kanan kalau untuk yang kidal kayaknya gak susah karena nanti ada magazine yang keluar sini ya cuma kalau mungkin magazine nya yang diganti itu ada yang biasa dijual itu yang bisa di kiri kanan diputar itu tuh mungkin bisa tapi kalau pakai magazine-magasin biasa ini yang sering kita pakai ini mungkin kena di pipi ya nah seperti itu ya sobatantar untuk tabungnya saya ganti ya kalau tabung tabung bawaannya itu adalah tabung 500 CC Taiwan ya saya ganti DWM yang 470 CC nah seperti ini yang sobatantar untuk unit besti ini sudah berapa kali ya saya pakai hunting Alhamdulillah belum pernah zonk pokoknya kalau ada buruan lihat enggak pernah meleset ya tetap jatuh bisa pantau juga di YouTube saya sebelumnya tes akurasi tes hunting oh ya teman-teman yang baru menemukan channel MN Hunter mohon dukungnya selalu ya untuk like comment dan subscribe ya jangan lupa tekan teman-teman tombol lonceng ya supaya tidak ketinggalan keseruan hunting dari channel MN Hunter jadi seperti ini ya sobatantar unit saya kemarin untuk hand grip nya saya sudah coba ganti pakai yang karet cuma saya tidak terlalu kuat kalau dipegang itu macam goyang-goyang gitu kalau ini plastik ya plastik tapi saya rasa kuat karena dia span yang karet itu memang modelnya agak sedikit bagus saya senang modelnya cuma ya itu kurang kuat ya untuk saat ini op-nya saya kasih 1.700 lebih ya hampir kurang sedikit 1.800 op-nya nah untuk kalau untuk pakai gunakan regulator hubband itu kita bisa pantau op-nya di sebelah sini ya ini op-nya kalau ini kita pasangnya ini untuk input tabung kalau ini untuk output terus sebatan terus untuk triggernya nah ini triggernya ini saya tambahkan sedikit kedepan kenapa karena saya rasa untuk trigger standarnya trigger bawaannya ini agak terlalu dalam jadi jadi tangan itu sudah sudah sangat melengkung ya kalau makanya saya sedikit tambahkan dengan melubangi dari belakang dan pasang baut saya bikinkan dari aluminium jadi sangat enak saya pakai ya saya sendiri ya pakai tidak tahu kan setiap orang itu beda-beda ya setiap pengguna itu beda-beda dari rasa feelingnya aja sendiri kalau saya masih kurang puas dengan trigger bawaannya makanya saya tambah sedikit seperti trigger match ya oke sobat antar seperti itulah eh unit bestie yang saya punya ya pribadi kalau kemarin ada yang tanya kok abang itu punyanya abang itu antrean keberapa jadi sobat antar ini kemarin sebenarnya saya tidak inden bukan berarti saya lewat belakang dari sniper elite tapi unit ini saya ambilnya di hari jagar hari jagar ya jadi saya pas lihat hari jagar saya akan sering ikuti Youtubenya hari jagar pas hari jagar lagi unboxing unit ini kemudian saya tanya-tanya kemudian minta untuk apakah dijual atau tidak dia bilang kalau abang mau eh silahkan tapi memang harganya sedikit di atas ya wajar lah daripada inden sampai 7 bulanan jadi sangat lama jadi unit ini ini saya langsung ambil di hari jagar Oke sobat antar seperti ini ya unit yang unit bestie yang saya punya memang kalau dibilang masalahnya awalnya itu banyak ya memang saya rasa banyak ya banyak yang kita harus perbaiki jadi teman-teman yang punya unit bestie jangan langsung diponis ya kalau unit ini banyak Hai banyak kendala tapi memang banyaklah untuk kita oprek-oprek ya unit ini teman-teman jangan ragu untuk oprek ya tetap eh kalau kita tidak bisa setting sendiri bisa kita minta tolong di teman bisa juga eh komunikasi ini dengan saya sendiri ya Insya Allah saya akan coba bantu nah ini juga banyak unit ini sama Tenter ini ada GTO ini ada GTO ya ini ada AFC teman punya yang dibawa itu senapan andalan saya itu ada unit anugen 2 yang di atasnya itu ada unit ada unit ada unit dekil ya itu semua pakai slug sangat enak pakai slug untuk kandugian 2 itu teman-teman bisa lihat di YouTube saya juga tes akurasi kalau cuma 100m itu masih sangat mampu ya kemarin setos bisa lihat di YouTube saya saya tes di jarak 100m dengan sasaran itu saya pasang adalah tutup botol floridina sangat mantap akurasinya itu oke teman-teman terima kasih banyak sudah selalu klik channel menantar mohon dukungnya selalu untuk like, komen, dan subscribe terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras dari dimika Papua selamat menikmati